Ya bunda-bunda sekalian inilah hasil masakan kita hari ini yaitu ayam pechamke atau ayam hainan Jadi ini adalah menu favorit keluarga-keluarga Chinese gitu atau Tionghoa yang biasanya mereka merayakan Kalau imlek biasanya menu ini ada atau mungkin kalau ada biasanya menu-menu di restoran-restoran Chinese food ya pasti ada Dan ini mahal ya karena dia pakai ayam kampung Oke selamat mencoba ya tapi sekali masaknya nih ya karena ini saya rebus plus dia dapat bonus bakso Jadi dari kalunya kita bikin bakso nah ini dia inilah resep kita dari artonis kitchen semoga video-video kita bermanfaat ya menjadi ide bagi bunda-bunda sekalian untuk masa jadi nggak bingung lagi sekali masak Dapat dua resep ayam pechamke sama bakso Oke selamat mencoba Wah ini masih pelanggan enak banget kayaknya Terima kasih yang sudah menonton ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan loncengnya sehingga nanti ada pemberitahuan dari kami kalau ada kami upload video-video terbaru ya Terima kasih selamat mencoba Oke selanjutnya ya karena ini kan rebusan ayamnya ini kalau dua ayamnya masih ada jadi sekalian juga hari ini saya akan makan bak bikin bakso ya jadi ini kalau dunia ini untuk sekalian buat bakso jadi kuah bakso nya sekalian ini saya udah beli bakso sapi yang udah jadi ini saya akan masukkan nah ini kita tinggal 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 cek rasa aja ini ini saya akan tambahkan kalunya aduh aduh jamur terus lada pada bumbu ya jadi kita nggak perlu bumbu-bumbu yang lain lagi tinggal tambah ini ini aja saya akan cek rasa garamnya nanti ya ya diaduk dulu oke cukup saya cicip ya saya belum kasih garam loh ini tadi baru kasih lada sama lada sama apa namanya kaldu jamur ya kita cicip ya enak loh gila nggak nyangka ternyata ya jadi sekali masak kita dapat dua menu masakannya ya saya akan tambahkan daun bawang ya daun bawang sedikit sama daun seledri sekalian saya akan tambahkan ini tadi yang kita goreng itu kita tambahkan sedikit sedikit lebih rola wangi disini ya terus saya akan tambahkan minyak wijen sedikit biar lebih berminyak-minyak sedikit ya oke ini sudah mateng tinggal lihat bakso nya aja kalau bakso makan pasti udah mateng juga dari sana ya nah ini dia jadi deh kalau bakso kita ya oke jadi jadi dua menu hari ini selesai hmm enak banget oke makanya kenapa saya tadi itu ayamnya direbus aja jadi biar ada jadi kalurnya itu saya pakai buat untuk kuah bakso ya nah ini dia jadi sekali masak kita langsung dapet dua resep ya nyami 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 jadi jadi bunda-bunda sekalian oke kita akan coba menu kita ini oke ya boleh cakek nah sudah sampai lagi makso maksum tidak 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 maksum tidak maksum tidak maksum tidak hmm nikmatnya oh iya saya sudah bikinkin cabainya Ini cabai rawit sih, cabai rawit saya potong-potong, terus saya kasih kecap manis sama kecap asin sedikit Apalah, buat dicotong-locot selalu makan dulu Mari makan, yuk Nah, di dekatin Nah, makan dulu Hmm, gila Ayamnya empuk Ini tadi saya rebus sekitar hampir 50 menit Ayamnya empuk, terus asinnya kerasa Banyak bujainnya kerasa Hmm Mantap Tentang mengatai kuah baklo Rasa lebaran Oke Semua pakai cantik Biasa Semua orang kita harus pakai cantik Nah Tenang Cantiknya Tentang Cantiknya Tentang 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 Masaknya Tentang 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 Terima kasih Aku makan dulu Bapak Bye selamat menikmati